kalau mau ngasih pakaian bekas boleh, tapi tolong yang layak pakai yang tidak layak pakai, ya mereka juga tidak mau pakai gitu tapi kalau masih layak pakai, teman-teman atau di sini masih mambik ya, tapi kalau lah mereka juga gak mau gitu saya yang magiah bantuan bekas, pakaian bekas kok yang gak layak pakai saya sendiri gak mau pakai atau saya berharap orang lain mau memakai ya tidak dong, ya boleh bekas tapi masih layak pakai oke, kali ini kita akan membahas yang sedang viral di Sumatera Barat ya terkait dengan bencana alam warga korban banjir di Sumatera Barat tampaknya menghadapi tantangan terkait pembantuan pakaian bekas yang telah menumpuk berdasarkan informasi yang saya temukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menghimbau agar donatur tidak lagi memberikan bantuan berupa pakaian agar lebih bijaksana bantuan yang diberikan gunungan baju bekas hasil sembangan bagi para korban banjir di Parambahan telah menjadi peraktian dan menjadi viral di media sosial ada yang mengeluhkan karena baju tak layak pakai juga banyak menumpuk dan membuat mereka kesulitan dalam hal membenahi pakaian yang menumpuk tersebut kita harus berpositif thinking terhadap saudara kita yang mengeluhkan hal ini tapi ada pula yang bersyukur karena pakaian dapat disorter dan bisa digunakan dalam waktu-waktu yang mendesak ada juga yang membuat videonya dia telah bersyukur karena ini bukan sampah tapi boleh kita sayangkan akhir-akhir ini baju-baju yang awalnya diberikan untuk membantu para korban banjir berakhir menggunung dan bagian yang tak layak pakai pun berserakan nah situasi ini tentu sangat memperhatikan dan menunjukkan pentingnya memastikan bantuan dalam sektor apa saja yang diperlukan yang diberikan dan pastikan itu berkualitas nah ketika terjadi bencana seperti banjir galodo, gempa dan lain-lain pasti banyak dari kita dong yang ingin membantu dengan memberikan bantuan namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bantuan tersebut efektif tidak berakhir seperti tumpukan barang yang tak berguna nah pertama kita harus mensurvai kebutuhan mereka andatnya sebelum mengirimkan bantuan donantur sebaiknya melakukan survei atau pengecekan terlebih dahulu ke posko bantuan atau mencari informasi apa saja yang menjadi keperluan untuk korban bencana ini akan membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para pengungsi para warga-warga kita yang terdampak pada korban galodo kemarin nah jika itu pakaian yang akan dikirimkan pastikan pakaian yang akan didonisikan itu masih layak untuk dipakai seakan jangan memberikan pakaian yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan lagi pakaian yang lembab dan berjamur dapat menjadi masalah baru jika tertimbun terlalu lama apalagi di daerah tempat korban bencana tersebut jadi apa saja bantuan yang sekiranya sangat dibutuhkan bagi para korban terdampak bencana ini selain daripada pakaian yang harus dikirim yang pertama itu yang pasti sembako atau makanan bantuan yang paling dibutuhkan bagi para korban banjir adalah keperluan logistik seperti makanan atau sembako ini sebaiknya berikan bantuan makanan berupa bahan mentah yang tidak mudah basi serta bisa dinikmati tanpa ribet yang kedua itu obat-obatan dalam keadaan darurat korban banjir banyak hal-hal yang diperlukan secara mendadak contohnya seperti obat-obatan ini untuk penanganan pertama seperti perban, perdalukan, minyak angin, vitamin dan sejenisnya yang membuat badan mereka fit lah sekiranya yang ketiga itu perlengkapan bayi kadang perlengkapan bayi luput dari list prioritas bantuan untuk korban bencana para ibu korban biasanya sangat membutuhkan popok, dot, pakaian bayi dan cemilan untuk anak-anak di pengungsian-pengungsian jangan lupa ada obat nyamuk juga karena di pengungsian itu banyak nyamuk selanjutnya ada cemilan sehat donasi makanan untuk korban banjir biasanya hanya menghasilkan tumpukan mie instan yang mungkin sangat membosankan bagi para korban coba disalurkan cemilan sehat selain mengurangi kebosanan uluran bantuan ini akan membantu memberikan suplemen yang baik di saat kondisi yang serba terbatas yang ketiga itu tempat tidur atau kantung tidur nah kantung tidur ini biasa dipakai saat berusaha di gunung agar tetapi kantung tidur juga dibutuhkan bagi para pengungsi untuk menjaga badan tetap hangat pada malam hari terutama untuk para bayi dan anak-anak nah semoga bantuan yang diberikan dapat membantu para korban banjir dan meringankan beban mereka jadi yang masih ingin memberikan bantuan pada hari ini belum telat sih mungkin ada beberapa cara untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang masih belum move on terhadap bencana yang melanda ini nah salah satunya kita dapat menghubungi posto utama tanggap darurat bencana untuk memperoleh informasi terkini tentang kebutuhan fungsi tersebut informasi ini juga dapat diperoleh melalui media sosial milik pemerintah contohnya nah jika dari kita berada dekat dengan wilayah perdampak kita dapat bergabung dengan tim berelawan relawan membantu dalam mendistribusi bantuan evakuasi dan pemulihan pasca bencana nah pastikan kita mengikuti prosedur keamanan dan instruksi dari pihak yang merpunan dengan bersosialisasi kita bisa sebarkan informasi tentang bencana dan cara membantu melalui media sosial atau komunitas lokal semakin banyak orang yang tahu semakin besar kesempatan untuk mengumpulkan bantuan jadi seperti itu diharapkan kita warga masyarakat tetap tenang dan selalu berpikiran baik menanggapi apapun yang nampak di media sosial jangan tergeneralisir ke arah yang membuat kita terprovokasi terhadap konten-konten yang mungkin mengecewakan bagi kita untuk ditonton dan dilihat dan lalu kita membalas dengan maki-makian mereka adalah korban tetap lo berdoa dan berikan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana agar mereka kembali bangkit membangun impian dari balik ke dalam Tuhan itu oke ada 10 orang korban yang belum ditemukan nah ini informasinya semoga Allah tetap memberikan yang terbaik untuk kondisi mereka saat ini ya dan diberikan ketabahan bagi saudara-saudara yang ditinggalkan saya coba sebutkan saja disini satu persatu 10 saudara kita korban galodo yang masih belum ditemukan sampai saat ini yang pertama itu bernama Rusdi dia dari Limaukawum yang kedua Fauzia dari Limaukawum juga yang ketiga ada Ahmad Gavid dari Limaukawum yang keempat Umi Reysia Umi Reysia dari Limaukawum juga yang kelima itu Yusuf dari Sepuluh Koto enam ada Aranda Sepuluh Koto Dasrir dari Sepuluh Koto Maen dari Sepuluh Koto Aira dan Baherma dari Pariangar nah untuk proses pencarian 10 korban yang hilang ini petugas memperluas wilayah sampai ke Kabupaten Sijunjung pencarian di Sijunjung dibantu langsung oleh tim BPBD setempat bersama tim gabungan dari Tanah Datar di tengah kegelapan dan keputus asaan harapan masih berkilauan semua mata tertuju pada tim penyelamat yang berjuang melawan waktu dan alam apakah mereka akan menemukan 10 nyawa yang belum ditemukan ini ataukah tragedi ini akan mengubur mereka dalam sejarah yang kelam semuanya mari kita serahkan kepada Allah sang penguasa segala yang ada di langit dan di bumi dan hanya Allah tempat kita mengadu kita tidak kuasa hanya Allah yang berkuasa sampai disini perjumpaan kita seperti biasanya majulah Minangkabau majulah Indonesia bersama saya terhadapan Mulifah Saudi Mulifah Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai pakaian bekas sudah membunuh kalau mau kasih pakaian bekas boleh tapi tolong yang layak pakai yang tidak layak pakai yang mereka juga tidak mau pakai gitu tapi kalau masih layak pakai teman-teman atau bukan usaha nak wakil sebutuh masinya mandi tapi kalau lah nak layak pakai mereka juga nggak mau gitu saya langsung menikmati yang menjahkan bentuk yang bekas pakai bekas itu yang tidak layak pakai saya sendiri tidak mau pakai atau saya tidak berharap orang lain tidak mau memakai tidak dong saya boleh bekas tapi masih layak pakai saya kadang tersebut saya lihat saya harap mungkin ke Iko dipakai mungkin tidak ada diri saya badang laki-laki-laki mungkin tidak orang yang memakai sejarah yang laki-laki-laki ada-ada diri ada-ada diri ada-ada diri Terima kasih telah menonton!